Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys Aku mau kasih tau ke kalian nih guys Sebuah aplikasi game booster Untuk memboost performa GPU HP kita Untuk bermain game ya guys ya Nah, jadi guys kegunaan dari aplikasi game booster ini Untuk memboost GPU HP kita Untuk mengatasi lag Dan juga guys untuk mengatasi EPS drop Pada saat kita lagi bermain game Oke guys, jadi buat kalian yang mau tau aplikasinya Dan mau tau cara untuk menggunakannya Kalian bisa simak aja video tutorialnya guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke pembahasan aplikasinya Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya guys Sebelum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe Dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya Dan disini kalian udah bisa lihat guys Disini ada sebuah aplikasi game booster Jadi namanya itu adalah GPU Turbo Boost No Root ya guys ya Nah, jadi HP kalian itu gak perlu root guys Untuk menggunakan aplikasi ini Nah, jadi guys kalau udah kalian download ya guys ya Kalian install aja aplikasinya Nah, terus disini kita langsung aja Belum guys, kita masuk dulu ke pengaturan atau setelan HP kita ya guys ya Nah, disini kita masuk aja ke pengaturan guys Terus kalian masuk aja ke aplikasi atau manager aplikasi Nah, selanjutnya kita masuk ke perizinan ya guys ya Kalau di HP Redmi guys Nah, kalian masuk aja ke perizinan Terus kalian masuk aja ke perizinan lainnya Dan disini kalian cari aja aplikasi GPU Boosternya Nah, yang ini ya guys ya Aplikasi GPU Turbo Boost Nah, kalian masuk aja Terus disini kita izinkan semua guys Atau diterima seperti ini ya guys ya Nah, kalian izinkan aja semuanya seperti ini Nah, kalau udah kita kembali ke homescreen HP kita guys Dan disini kita langsung aja buka aplikasi Oke guys, jadi disini kalian itu harus memasukkan password ya guys ya Dan untuk passwordnya itu adalah huruf besar semua adalah Zexpo Seperti ini ya guys ya Karena aplikasi ini itu adalah mod dari channelnya Zexpo guys Nah, kalau udah disini kalian masukkan passwordnya guys Kita langsung aja klik aja login ya guys ya Nah, nanti tampilan dari aplikasinya itu seperti ini guys Dan disini guys kalian langsung setting aja ya guys ya Nah, pertama-tama kita setting dulu di bagian atas ini guys Yang disini Nah, disini itu bisa digeser seperti ini guys ya Kalian pilih aja chipset sesuai HP kalian Disini ada Octa-Core, ada Unisoc, Exynos, Mediatek, Snapdragon, dan Kirin Nah, karena HPku ini Mediatek ya guys ya Kita pilih aja Mediatek Kalian centang aja seperti ini Nah, terus disini ada Log 60 EPS Ini kalian aktifkan Ada System Boost Ini kalian aktifkan Nah, jadi seperti ini ya guys ya Terus kalian scroll aja ke paling bawah ya guys ya Dan disini kalian itu pilih aja game yang kalian mainkan di HP kalian Nah, disini itu banyak ya guys ya game guys Disini ada Roblox, ada Arena of Valor, ada Honkai Impact, ada Zing Speed Mobile, ada Minecraft, Critical OPS, ada PUBG, ada PUBG, ada PUBG Car, ada PUBG Mobile, Genshin Impact, Mobile Legends, Apex Legends, dan lain-lainnya guys Jadi disini itu banyak sekali game yang biasa kita mainkan pada saat ini Nah, jadi disini karena aku mau memboost game Mobile Legends ya guys ya Kalian klik aja game Mobile Legends yang ini guys Nah, jadi seperti ini Nah, maka secara otomatis kita itu login ke game kita Nah, jadi seperti itu ya guys ya Oke guys, kalau udah kalian masuk ke game kalian seperti ini ya guys ya Kalian langsung aja coba HP kalian itu untuk bermain game guys Nah, kalian bisa rasakan sendiri perbedaan HP kalian setelah menggunakan aplikasinya guys Nah, kalian langsung aja ya guys ya Coba guys, kalian langsung coba aja HP kalian itu untuk bermain game Oke guys, mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau coba dan mau download aplikasinya Kalian bisa langsung aja download linknya ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you, bye Sub indo by broth3rmax